Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel Heididot hari ini seneng nggak seneng ya Seneng karena akhirnya handphone gua dari Hong Kong iPhone 12 Pro Max sampai juga dan nggak happy nya karena ya hype nya mungkin udah turun tapi ya udahlah nggak apa-apa mungkin emang udah udah kayak gini jalannya tapi gue bahas juga akhirnya karena versi Hongkong ini tetap ada specialnya dibanding versi-versi yang lain kalau gitu kita buka aja dulu boxnya ya ini boxnya masih dari DHL langsung paketnya masih tersegel ya dan ini udah berbayar pajak proses pembayaran pajaknya memakan waktu kurang lebih selama 10 hari dan untuk pre-ordernya di Apple Store Hongkong itu memakan waktu hampir satu bulan dan emang kalau kita mau pesen yang versi Hongkong itu di awal-awal akan lama ya di pengalaman gue kali ini karena versi Hongkong itu special dia itu dual SIM card dibanding yang versi yang lain dan kita itu di sana rebutan dengan banyak sekali negara ya salah satunya negara Cina juga karena katanya di negara Cina itu mereka suka banget sama handphone yang mensupport dual SIM card dan akhirnya nunggu lama banget di Hongkong ya selama hampir satu bulan belum lagi proses pengiriman dan biar cukainya memakan waktu satu bulan lebih iya kayak gini ini agak kopong ya sebenarnya dalamnya tapi enggak papa karena orang DHL itu cukup menjaga barang kita ya karena gue lihat tumpukan barangnya di mobil juga tersusun dengan rapih jadi gue yakin lah sama mereka mereka menjaga barang ini enggak dilampar-lampar gitu dia nggak koplak ya jadinya barangnya aman banget ini udah melewati inspeksi dari tim biacukainya Oke kenapa lama banget karena emang kayaknya akhir tahun ya banyak orang belanja keluar gitu bareng-barengan terus mereka juga mungkin timnya karena sekarang lagi pandemik mungkin juga timnya kekurangan mereka shiftnya jaga jarak terus dibatasi segala macam mungkin ada keribetan disana juga gue kurang tahu for information gue beli ini di salah satu penyedia jastif Indonesia yang sekarang lagi populer banget dan kayaknya enggak perlu disebut ya karena lagi kontroversial ya yang mensupport banyak yang lagi sakit hati juga banyak karena kasus terperahan di biacukai ini sebenarnya enggak enggak mau nyalahkan siapapun tapi ya udah udah emang kayak gini harus kayak gini jalannya dan ini adalah iPhone 12 Pro Max 256GB kayak gini ini gue juga punya yang dari versi Singapurnya ini secara box dari versi Singapur dan Hongkong ini sama persis perbedaannya cuman ada di bagian belakangnya kalau yang versi Singapur ini dia di sini ada keterangan berbahasa Melayu sedangkan yang Hongkong enggak kayak gitu aja sih Oke langsung aja kayaknya kita box ini masih greenfield ya walaupun melalui inspeksi dari biacukai tapi dia enggak bongkar dia cuman lihat dari fisik luarnya aja oke Bismillah wangi box barang baru itu sekali lagi ya ini sangat nikmat guys dan ini dalamnya kayak gini ini terus iPhone nya dan enggak ada apa-apa lagi selain kabel USB situ lightning cable terus juga di sini ada stikernya dan cuman satu dan guidebook segala macem dan disini ada buat sim ejekternya sebelum gue lanjut gue mau rekomendasiin wireless charging dari bezel yang punya banyak pilihan keren menyesuaikan kebutuhan teman-teman dan bergaransi bezel Indonesia selama satu tahun pembahasan lengkap dan link pembelian langsung aja cari di kolom deskripsi ya Oke mungkin ini udah basi banget alasan Apple katanya menghilangkan charger karena untuk menjaga kelas tarian bumi kita dan ini sebenarnya cukup terbukti sih dari bahan-bahannya katanya ini semuanya bisa didaur ulang dan juga ini sekarang dia mengurangi plastik dia memakai kertas di depannya instead of using plastik sekarang dia lebih pakai kertas kayak gini ini iPhone 12 Pro Max nya dan gue mau kasih tahu gue mau upgrade dari iPhone XR gue yang udah selama dua tahun menemani gue ke iPhone 12 Pro Max gue men-skip iPhone tahun lalu karena kayaknya enggak terlalu banyak perubahan dan di tahun ini kameranya ini luar biasa banget ini kameranya sekarang ada lidarnya di sini terus kamera utamanya juga ini yang Pro Max ini berbeda dengan versi Pro karena dia di sini untuk tele-zoom kameranya itu dibekali tele-zoom 2,5 kali sedangkan yang Pro itu cuman dua kali tele-zoom terus juga untuk sensornya stabilizernya itu dia pakai stabilizer di sensor ketimbang yang 12 Pro dan versi sebelumnya stabilizernya itu ada di optiknya Nah kalau teman-teman mau tahu ini head-to-head perbandingan fisik dari iPhone XR ke iPhone 12 Pro Max ini perbedaan beratnya cukup berasa ya di tangan gue ini berat banget yang Pro Max nya dan kenapa gue mau upgrade karena ini warnanya biru salah satunya ini bagus banget warna birunya yang Pro Max ini ya di sini frame bodinya pakai stainless steel kalau yang iPhone 10R kan masih pakai aluminium pinggirnya kemudian alasan lainnya adalah ini mengenang masa-masa kemasan iPhone ketika pakai bodinya yang kotak-kotak kayak gini ini balik lagi ke zaman bahala ya pakai desain kotak-kotak gini dan ini untuk gripnya kalau ini kan kita harus kayak gini nih tapi dia bisa pakai jari kayak gini aja enggak harus dikepel banget kayak gini kok ini kurang nyaman kalau dipegang kayak gini Oke sekarang iPhone nya minta gue untuk scan Face ID dan for information ini Face ID nya sama dengan generasi sebelumnya ini enggak ada peningkatan sama sekali di tahun ini nah perbedaan paling mencolok dari generasi sebelumnya adalah pertama emang dari desainnya terus kemudian kameranya dari segi prosesor ini enggak terlalu banyak perkembangan jadi buat teman-teman yang udah pegang iPhone 11 series kayaknya enggak worth it ya buat upgrade ke iPhone 12 series karena enggak terlalu signifikan banget secara performance kecuali kalau teman-teman emang udah kebanyakan rezekinya walaupun di masa pandemi kini ya silahkan aja kalau mau upgrade dan mungkin teman-teman yang udah lama banget menanti desain yang kayak gini balik lagi silahkan aja kalau emang ada rezeki kemudian dari sisi layarnya ini layarnya sama banget dengan versi sebelumnya cuman ini lebih besar sekarang layarnya ini ada di 6,7 inch ini lebar banget luas banget bahkan ini lebih lebar dari Nintendo Switch yang cuman 6,2 inch ini 6,7 inch dengan kerapatan pixel 458 ppi terus ini layarnya OLED kayaknya enggak ada yang perlu dikeluhkan dari segi layar terus juga untuk kecerahannya ini ada di 800 nits sama dengan versi sebelumnya juga 800 nits jadi untuk penggunaan dibawah terik matahari ini gue yakin akan sangat bisa diandalkan welcome to iPhone dan kayaknya nanti akan banyak pembahasan ya secara terpisah dari dari segi review terus untuk dari kameranya sendiri terus nanti gue bakal nyoba sistem lidernya ini karena gue seorang 3D visualizer mungkin gue nanti akan bahas slidernya ini secara terpisah gimana kalau misalkan seorang arsitek atau visualizer eh mau pakai ini buat building rumah ataupun bangunan ya karena ini bisa scan ruangan secara 3D ini keren banget gue bakal coba sistem lidernya ini nah sekarang saatnya saya membuktikan perbedaan utama dari versi Hongkong ketimbang versi lainnya yaitu dual sim card gue bakal pasang dual sim card nya sekaligus ya jadi sim card tray nya kayak gini dia bolak-balik ada dua kartu terus langsung di masukin aja nah sekarang teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini bar sinyalnya ada dua dan ini dua-duanya aktif membuktikan kalau perusahaan chest tip ini benar-benar melakukan hal terbaiknya yaitu dengan mengurusi pengurusan email nya dan pajaknya dan ya gue seneng tapi satu sisi ya masih tetap kecewa karena ini terlambat tapi ya yaudahlah dan pertanyaannya adalah apakah worth it banget buat kita membayar 1 jutaan lebih cuma buat dapat fitur dual sim card yaitu balik lagi ke keperluan masing-masing kalau gue sih perlu karena gue punya nomor sendiri dan nomor kantor jadi gue mau ada dual sim card ya sejauh ini kayak gitulah karena isim di kita itu hanya baru Smartfriend sedangkan provider lain belum menggunakan isim sampai selesai dengan sekarang jadi gue mau pakai dual sim card Oke kalau teman-teman ada pertanyaan tentang iPhone 12 Pro Max ini khususnya versi Hongkong silahkan tanya aja di kolom komentar ataupun kalau teman-teman mau ngasih masukkan kritik dan saran silahkan aja komen di kolom komentar sampai kembali ketemu di video selanjutnya salam kejat positif didotamit